musik oke sobat jumpa lagi ya dengan saya kak tara alias tara capek so saya tidak akan pernah capek untuk menemani dimanapun sahabat berada sahabat semua kita masuki sesen berikutnya ya dimana pada video sebelumnya kak tara sudah membahas dan menampilkan sekilas cuplikan film tentang awal mula terjadinya alam semesta dan kehidupannya nah kali ini kak tara akan memberi sedikit pembahasan tentang sumber daya geologi tenaga tectonic atau tectonic force ini akan menyebabkan terjadinya pergerakan lempeng jadi bumi adalah lempengan yang berlapis-lapis ya guys menurut teori tectonic lempeng permukaan bumi terbagi-bagi menjadi beberapa lempeng-lempeng besar akibat adanya tenaga tectonic yang berasal dari dalam bumi batas-batas dari lempeng tersebut dimana lempeng yang saling bergesekan satu sama lain merupakan tempat-tempat yang berpotensi terhadap aktivitas geologi ya guys nah itulah sedikit pembahasan tentang tectonic ya oke sobat kak tara sekarang akan membahas tentang batuan ya batuan merupakan material padat yang terbentuk dari proses panjang secara alami dari satu atau beberapa jelis mineral batuan yang menyusun ke permukaan bumi ini terbagi menjadi beberapa jelis batuan antara lain ada batuan beku batuan sedimen dan batuan metomove ya selain proses alami dari batuan tersebut ada juga yang disebut proses siklus batuan kalian tau gak guys apa yang disebut siklus batuan itu siklus batuan merupakan suatu proses pembentukan penghancuran dan pembentukan kembali ketika jenis batuan tersebut ya guys sekarang kita bahas tentang mineral batuan mineral batuan ini terdiri dari mineral natif elemen sulfida fosfa oksida karbonat borat dan nitrat hidroksida silikat dan sulfat ya oke guys disini ada beberapa contoh batuan mineral yang bisa kita manfaatkan nah kalian bisa lihat ya bentuk-bentuk dan warnanya untuk lebih jelas lagi ya sahabat bisa datang ke museum geologi ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.